Provinsi Jawa Barat harus bekerja keras untuk menggalakkan vaksinasi karena dari target hampir 38 juta jiwa, baru sekitar 13 persennya yang sudah divaksinasi. Sehingga posisinya pun berada di salah satu yang terendah dalam capaian vaksinasi tingkat nasional. Yang menjadi kendala adalah distribusi vaksin dan banyaknya nakes yang terpapar. Target pemerintah Kabupaten Bandung untuk menuntaskan vaksinasi bagi 80 persen warganya atau sebanyak 2,4 juta jiwa pada Desember mendatang terhambat. Pasalnya, stok vaksin yang tersedia saat ini di Kabupaten Bandung hanya berjumlah 20 ribu dosis. Padahal Pemkap Bandung menyatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, Pemkap sanggup melakukan vaksinasi hingga 31 ribu dosis perharinya. Kalau ini Desember 2021 bisa selesai target 2,4 juta jiwa, hitungannya per hari itu 31 ribu. Jadi kalau seandainya distribusi vaksin ini terjadi kendala atau ada hambatan, maka berpengaruh terhadap pelaksanaan vaksinasi. Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Barat, Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah dengan jumlah vaksinasi terendah bersama dengan Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, Cianjur, dan Garut. Untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Pemprov Jabar dapat mengalokasikan vaksin dari daerah yang targetnya tercapai ke daerah yang capaiannya masih rendah. Namun faktor banyak nakes yang terpapar dan distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan juga menjadi kendala. Menurut saya salah satu kendala dropping vaksin juga itu berpengaruh ya terhadap kekupan yang rendah ya. Karena ternyata di lapangan kami terbukti banyak permintaan vaksin kepada kami yang belum dapat kami penuhi sesuai dengan permintaan mereka. Pekerjaan rumah bagi Pemprov Jabar untuk vaksinasi masih berat karena dari target hampir 38 juta jiwa baru tercapai sekitar 5 juta jiwa atau sekitar 13 persennya. Sementara untuk jumlah yang sudah melaksanakan vaksinasi hingga dosis kedua, jumlahnya hanya setengahnya lagi. Di tingkat nasional, Provinsi Jabar pun berada di posisi keempat terendah dalam capaian vaksinasi.